Kita sudah mempelajari bahwa dari penduduk usia kerja ada yang merupakan angkatan kerja. Berarti mereka berusia di atas 15 tahun dan masuk ke pasar tenaga kerja. Di antara mereka ada yang bekerja. Nah jumlahnya per Agustus 2023 adalah sebanyak 139,45 juta orang. Di mana saja mereka bekerja? BPS memberikan informasi. Saya ulangi, informasi itu berdasarkan sakernas ya. Berdasarkan sakernas ditambah beberapa informasi yang dimiliki BPS tentang penduduk domestik meruto, tentang jumlah penduduk melalui sensus, dan seterusnya. Nah juga melalui sosenas. Tetapi dasarnya adalah sakernas. Itu BPS mempadankan untuk keperluan analisis ya. Antara penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha, dengan produk domestik meruto. Ingat, kita pernah belajar tentang PDB dan pertumbuhan ekonomi dengan sektor yang sama. Jadi kelihatan. Jadi dari 139,45 juta itu kerjanya di sektor ekonomi mana saja. Nah, ada lima sektor yang menampung atau mempekerjakan paling banyak. Antara lain pertanian, paling besar ya. Lalu perdagangan, nomor dua. Yang ketiga lalu industri pengolahan. Lalu penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyediaan akomodasi dan makan minum itu seperti hotel, restoran, dan kemudian konstruksi ya. Nah, itu kalau kita gambar ada, bisa begini. Jumlah totalnya kan 139,45 juta. Yang di pertanian, sebanyak 39,45 juta orang. Ini menarik untuk dianalisis ya. Banyak yang mengatakan, anak petani sudah nggak mau lagi jadi petani, sehingga berkurang. Itu mungkin, karena satu keluarga terdiri dari empat orang, ya kan yang satu menggantikan, yang tiga nggak menggantikan. Tetapi berdasarkan data totalnya, tidak berkurang jumlah petani itu. Masih banyak. Bukan banyak lagi, paling banyak. 39,45 juta orang. Lalu perdagangan, 26,55 juta. Lalu industri pengolahan, 19,34 juta. Kurang lebih begitu ya. Itu juga diberi informasi tentang presentasinya. Ini jumlahnya, lalu dikaitkan dengan jumlah totalnya. 139,45 juta orang tadi. Maka berapa persennya? Ini juga informasi yang bagus ya. Jadi kita bisa membayangkan, 28,21 persen orang bekerja itu di sektor pertanian. Kemudian 18,99 persen di sektor perdagangan. Di industri pengolahan, 13,83 persen. Jadi ini mungkin sedikit kita kehidupan sehari-hari itu, karena kita melihatnya yang dikasat mata. Itu bisa menyamarkan. Kalau kita belajar ekonomi, ya yang kehidupan sehari-hari kita jadikan pertimbangan. Tetapi kita harus lihat statistiknya. Dibandingkan orang datang ke pabrik, sebenarnya lebih banyak orang datang ke sawah. Kalau melihat begini kan? Jauh. Tetapi data ini menunjukkan struktur ekonomi Indonesia dari sisi pekerjaan. Kita dulu pernah belajar struktur ekonomi Indonesia dari sisi struktur produksi. Itu bisa disandingkan untuk analisis lebih lanjut. Dia menambung tenaga kerja sekian dari sisi produksi, dia berapa persen. Itu salah satu contoh kegunaan ini. Tetapi juga pencermatan yang lebih serius adalah dalam konteks ini kita melihat. Tadi 28,21 persen pertanian itu dulu berapa? Industri pengolahan yang berapa tadi? Sekitar 13,83 persen dahulunya berapa? Nah, cuma untuk melakukan analisis, karena ini ada 17 sektor, itu biasanya analis melakukan pengelompokan. menjadi tiga. Pertanian-pertanian sendirian. Lalu industri pengolahan. Maaf, industri bukan industri pengolahan. Industri itu ya industri pengolahan, kemudian konstruksi, masuk akal ya, konstruksi dianggap industri ya. Kemudian pertambangan dan penggalian, lalu pengadaan air, lalu real estate, lalu pengadaan listrik 6 itu dikelompokkan, dianggap menjadi industri. Mengapa begitu? Karena ada data-data tahun sebelumnya yang tidak 17 sektor. Tapi 9 dengan dikelompokkan itu, masih bisa dilakukan perbandingan yang relatif apel dengan apel. Nah, maka menarik jadinya. Selebihnya jasa ya. Jadi pertanian sendiri, 6 sektor itu dianggap industri, berarti ada 10 yang dianggap jasa. Nah, itu jadi begini gambarnya. Kalau dimulai dari 1986, kita bisa buat dari tahun 1960, tentu dengan beberapa penyesuaian data. Yang biru ini menunjukkan pertanian. Bagaimanapun, secara presentasi, pekerja pertanian itu menurun. Nah, tadi di depan saya sudah beritahu, bahwa dari sisi jumlah, nyaris tidak banyak menurun. Petani sekarang jumlahnya 39,45 juta. 1986, ya 38,5 malah lebih banyak sedikit, kan? Naik turun di antara 38 sampai 41. Tetapi dari sisi presentasi, ingat, presentasi dihitung dari yang bekerja. Maka terjadi penurunan. Porsi, ya. Nah, industri pengolahan, oh maaf, dalam konteks ini bukan industri pengolahan. Salah satu saja, industri. Jadi ini bisa kita bayangkan orang yang pergi ke pabrik, orang yang semacam itulah. Nah, kalau pertanian kita bayangkan orang yang bekerja di sawah, yang jadi nelayan, yang memelihara ternak. Nah, sedangkan di luar dua itu jasa, begitu ya. Mau jasa itu tukang cukur, mau dia konsultan, mau dia kerja di pemerintahan sebagai jasa, ya. Ianya. Nah, itu maka kita melihat ekonomi Indonesia diwarnai oleh penurunan porsi pertanian, sementara industri itu meningkat, tetapi cenderung stuck dalam satu dekade ini. Nah, jadi tidak mampu lagi nih industri menyerap lebih banyak secara presentasi. Nah, jasa yang terus menaik. Nanti dalam analisis yang lebih lanjut, tentu ini harus diselidiki dengan data-data lain, ya. Saya cukup memberi challenge, ya, tantangan buat para pemirsa bahwa mengapa demikian? Apakah pola seperti ini serupa dengan negara-negara yang tumbuh maju?